Halo guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melegakan RAM di semua HP Android Ini masalah besar bagi teman-teman pengguna HP Android, sering dari masuk RAM Apalagi sering lag dan patah-patah saat menggunakan HP Androidnya, apalagi bermain game Oke, kali ini saya akan jawab pertanyaan teman kita Oke, disini kita masuk lagi ke AI Manager Kita lihat dulu teman-teman, di pembersih ruangan Nah, saya mempunyai sekitar 12GB lagi tersisa ya Tetapi saya menggunakan HP Android ini selalu patah-patah atau RAMnya ini tidak normal Bagaimana sih cara mengatasinya? Langsung saja masuk ke pengaturan Teman-teman scroll ke bawah Kita klik pengaturan lainnya Kita klik tentang konser Setelah itu scroll ke bawah Kita klik versi perangkat lunaknya sebanyak 7 kali saja Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, tujuh Setelah itu kembali Kita cari opsi developer atau opsi pengembang Itu sama ya Kalau tidak ada opsi developer di Android teman-teman Klik saja opsi pengembang Kita klik seperti ini Lalu kita ikutkan opsi pengembangnya Kita klik OK Lalu kita klik yang logo RAM ini Jangan khawatir kalau tidak ada logo RAM di opsi pengembang HP Android teman-teman Nanti saya akan berikan lagi cara kedua Ini adalah salah satu RAM Yang ada di HP Android saya Walaupun RAM-nya 4GB Tetapi Masih patah-patah juga Kita klik RAM yang digunakan Nah, seperti ini ya Kita klik selamat Kita klik saja salah satu Dari aplikasi ini Pokoknya teman-teman klik saja Kita lagi kembali Kembali lagi Kalau tidak ada logo RAM Disini teman-teman klik online di bawah Kita klik skala animasi jadilah Kita cukup 1 Atau animasi mati Yang nomor satu ini ya Dan ini pun sama juga Skala animasi mati Dan nomor tiga pun sama juga Yaitu skala animasi mati Nah Maka HP Android kita akan Lebih kencang teman-teman Seperti ini ya Teman-teman lihat perbedaannya Wow ini sangat kencang banget Setelah itu teman-teman Masuk ke Youtube Kita pilih koleksi Nah, maka akan kencang Kita klik logo akun ini Kita klik setelan Kita klik download Hasil download Hasil download Semuanya itu harus dipindahkan Ke kartu SP Seperti ini Ini kan masih Katu internal memory Android Kita pindahkan ke kartu SP Dan begitu juga semuanya Teman-teman Bagi Yang dipergerakan dari layar Android Yang dipergerakan dari layar Androidnya Akan di cepat Kita klik setelan ini Ini tiga yang kena Chrome saya belum diupdate Jadi dia start in Baru kita klik download Sorry, bukan disitu Kita klik lagi yang setelan Baru kita klik download Kita klik penyimpanannya ke kartu SP Agar hasil download Lalu teman-teman masuk ke kartu SP Bukan memory Dengan Android Oke Nah, opsi pengembangnya Kalian hidupkan aja Sekitar 15 menitan Untuk matikan opsi pengembangnya Kita klik lagi ke pengaturan Lalu ke bawah Lalu teman-teman Kita klik aja opsi pengembang Oke, sekian dan terima kasih Begitulah cara melancarkan RAM, Android, Android, HP Semoga video ini Bermanfaat di teman-teman Jangan lupa like dan subscribe Dan nanggung subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye